Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret dalam pernyataan resmi melansir terjadi 64 kontak senjata di sejumlah titik dalam 24 jam terakhir. Ukraina mencatat Rusia melancarkan 4 serangan rudal dan 88 serangan udara, melakukan 96 serangan dari sistem salvo roket. Di malam hari, Rusia menyerang Ukraina menggunakan 25 kendaraan udara tak berawak jenis, Syahed. Sebanyak 15 drone buatan Iran dihancurkan oleh kekuatan dan sarana pertahanan udara Ukraina. Angkatan udara pasukan pertahanan Ukraina menyerang 10 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer serta 1 sistem rudal anti-pesawat Rusia. Unit pasukan rudal merusak 2 area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, 1 gudang amunisi, 2 stasiun peperangan elektronik dan 2 sarana pertahanan udara Rusia. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 11 Maret melansir, militer Rusia telah kehilangan 424.980 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 920 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Rusia juga total kehilangan 6.739 tank, 12.874 kendaraan tempur lapis baja, 13.826 kendaraan dan tangki bahan bakar, 10.499 sistem artileri, 1.016 sistem peluncuran roket ganda, 711 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 8.141 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rasional taktis, drone, pasukan rudal dan artileri pasukan Rusia di sejumlah titik garis depan menyerang pasukan dan peralatan Ukraina di 136 wilayah dalam 24 jam terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia 11 Maret 2024 melaporkan, pos komando Brigade Ukraina, 2 depot bahan bakar dan 2 depot amunisi juga dihancurkan. Dalam 24 jam terakhir, penerbangan operasional taktis, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal, dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Rusia melenyapkan pos komando Brigade Mekanis ke-47 militer Ukraina di dekat pemukiman Selanoi Rakyat Donetsk. Republik, 2 depot bahan bakar, 2 depot amunisi, pos komando kendaraan udara tak berawak Brigade Jaeger ke-71 tentara Ukraina di daerah pemukiman Novo-Kalinovo Republik Rakyat Donetsk, serta pasukan dan peralatan militer musuh di 136 wilayah, demikian dilansir Kementerian Pertahanan Rusia. Di arah Herson, Angkatan Bersenjata Ukraina juga kehilangan sistem artileri self-propelled Panzerhaubit Z-2000 buatan Jerman dan sistem artileri 777 buatan Amerika Serikat dalam 24 jam terakhir. Musuh kehilangan hingga 45 tentara dan 3 mobil. Terlebih lagi, selama aktivitas serangan balik, sistem artileri 777 buatan AS, sistem artileri self-propelled Panzerhaubit Z-2000 buatan Jerman, dua sistem artileri self-propelled Ghosh Dika dan sebuah Hawitzer D-30 hancur, demikian pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Rusia, 11 Maret. Di arah Herson, unit-unit kelompok pertempuran DEPR menimbulkan kerusakan pada pasukan dan peralatan dari Brigade Penyerangan Gunung ke-65, Mekanik ke-128 dari tentara Ukraina dan Brigade Pertahanan Teritorial ke-126 di dekat pemukiman Rabotino. Steppovoy dari wilayah Zaporosie dan Ivanovka dari wilayah-wilayah Herson, menurut laporan itu. Terima kasih telah menonton!